Keinformasi lainnya, di mana polemik PPDB muncul, utamanya soal fenomena numpang domisili atau numpang kakak. Tim verifikasi hingga tim sabar bungli pun diterjunkan guna memberantas fenomena ini. Sejak tahun 2017 lalu, sistem penerimaan siswa baru ditetapkan melalui tiga jalur, yaitu jalur afirmasi, zonasi, dan prestasi, dengan tujuan untuk melakukan kestaraan pendidikan. Namun, alih-alih melakukan kestaraan pendidikan, justru ketiga jalur tersebut malah menimbulkan kecurangan. Kisru penerimaan peserta didik baru PPDB sistem zonasi tingkat SMP di Kota Bogor diwarnai adanya indikasi kecurangan. Wali Kota Bogor membentuk tim khusus verifikasi faktual untuk membongkar adanya praktik kecurangan tersebut. Hasilnya, 913 pendaftar ternyata tak sesuai. Artinya, tim verifikasi menemukan data peserta yang tidak sesuai dengan alamat domisili. Ada 913 pendaftar yang memiliki pendidikasi bermasalah dan saat ini sudah dilakukan kestara indikasi faktual di lapangan, sejumlah 763, jadi masih ada sebentar 150 lagi yang pasti bukan progres. Bahkan, tim khusus tersebut tidak menemukan alamat yang tercantum dalam proses pendaftaran. Seperti yang terjadi di Gangselot, Kelurahan Paledang, Kota Bogor ini. Seorang warga yang sudah tinggal puluhan tahun di Gangselot dekat dengan SMP1 dan SMA1 Kota Bogor, identitas kartu keluarganya dipalsukan oleh orang tak dikenal, hanya untuk keperluan sekolah. Loh kok begini sih, kita yang tinggal di sini tiba-tiba ada orang istilahnya bikin dengan seenaknya istilahnya di tempat tinggal kami gitu ya, sedangkan kami sendiri tidak tahu itu siapa gitu kan, gak ada hubungan keluarga gitu kan. Lewat jurnasi gak keterima kurang apa komanya dari yang ditentukan sekolah. Yang apitmasi itu. Dari nilai sebenarnya anak saya nilainya rata-ratanya gede, cuman sama yang gak ini. Lewat kip ya, pertamanya lewat kip, gugur langsung jurnasi. Jurnasi juga kata. Padahal yang ke sekolah. Iya, ke sini. Akhirnya sedang ke swasta, ke hal aja. Sulitnya mengakses pendaftaran secara online hingga kurangnya kuota siswa di sekolah yang dituju, jadi polemik PBDB yang harus diperbaiki, khususnya oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Jalur zonasi yang dinilai bisa jadi celah, terutama soal skema memindahkan kakak ke alamat sekolah yang dituju. Kata kelemahan yang ada, bahwa memang ketentuannya boleh memindahkan kakak dari satu alamat, kemudian pindah ke alamat yang ada di sekitar sekolah. Jadi oleh karena itu, ketentuannya apakah perlu perbaikan atau penyembuhan. Karena yang tinggi itu anaknya saja, tapi kemudian keluarganya tidak. Sementara Satga Saber Pengli Kota Bekasi terus lakukan penampingan PBDB, mulai dari pengumuman siswa masuk dan daftar ulang. Intinya hari ini kita di SMP 1, SMP 6, dan SMA 1. Ini kegiatannya terkait PBDB, kita pendampingan di atas nama Satga Saber Pengli, itu pendampingan selama 3 hari pada saat pengumuman dan daftar ulang. Sebelumnya, kisru PBDB juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Orang tua wali murid mendatangi sekolah SMA N10 Kota Bekasi, lantaran tidak puas anaknya ditolak sistem zonasi, meski rumahnya hanya berada 300 meter dari sekolah yang dituju. Meski sejumlah persyaratan sudah dipenuhi.